Kabut di Telaga Siou Jilid 33 tamat. Ampun, laporan buruk. Kwe Ibo dan pemuda itu melarikan diri, suhu, kami mencegah akan tetapi gagal. Mereka cepat sekali. Sintong Tojin membalikan tubuh. Inilah laporan muridnya dan kakek itu tentu saja terkejut, semua orang juga terkejut. Akan tetapi ketika pokohan berkelebat dan mengeluh, dialah yang bertugas jaga maka penghau tertegun sementara puterannya berkerut kening. Pokohan lenyap dan sudah mendahului keluar. Hektometer, kita kecolongan, akan tetapi ini peristiwa besar. Muridmu tak dapat. Disalahkan, tai hiap, lagi pula dua orang itu tak seberbahaya cikoan. Benar, Heng San Pai Chu, ketua Heng San Pai, tidak salah. Muridmu tak perlu ditegur, tai hiap, siapapun memang pasti kesini mendengar pekek dasyat itu. Siapa tak kaget dan meninggalkan tempat masing-masing kalau ada kejadian seperti ini. Kopel Tojin menyambung kata-katarkannya dan yang lain mengangguk hingga pendekar itu menarik nafas dalam-dalam. Memang muridnya itulah yang bertugas jaga akan tetapi Siaw Lam dan Kwe Ibu lolos. Mereka cerdik mempergunakan kesempatan. Geger di tempat itu memang menggemparkan. Maka mengangguk dan memaklumi perasaan orang-orang ini, lega bahwa muridnya tak disalahkan. Maka pendekar itu berkelebat dan tiba-tiba ia pun ingin ikut mencari. Bun Syong disuruhnya menjaga di situ. Baiklah, akan tetapi muridku harus bertanggung jawab juga. Biar ku bantu dan ku cari mereka itu, Totiang, betapapun mereka tak boleh lolos. Kopel Tojin dan lain-lain mengangguk. Mereka pun berlompatan dan akhirnya meninggalkan tempat itu dan Kwe Ibu serta Siaw Lam dicari. Inilah kegegeran lain setelah tuasnya si buta. Akan tetapi ketika sampai pagi dua orang itu tak tertangkap juga, rupanya mereka lolos begitu cepat. Maka pokoan menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya. Teocu bersalah, Teocu siap menerima dosa. Hukum dan perintahlah Teocu mempertanggung jawabkan ini, suhu. Teocu tak akan lari dan menyatakan salah. Tidak Heng San Pai Chu lagi-lagi berkelebat dan berseru. Kau tidak salah apalagi berdosa, Kwan Si Chu. Penjagaanlah yang kelewat kendor dan kami turut bertanggung jawab. Pekik itu mengundang siapa saja, gurumu tak boleh menjatuhkan hukuman. Kalau ia menghukum berarti kami juga kena. Benar, murid-murid kami menjaga pula. Kalau lolos adalah kesalahan kami juga. Anak muda. Bangun dan jangan begitu karena ini bukan tanggung jawabmu seorang. Omi Tohut, Pin Cheng setuju kata-kata Hoa San Pai Chu. Karena murid Butong juga lengah dan kita semua salah maka gurumu tak boleh menjatuhkan hukuman. Kita semua bertanggung jawab. Penghou menarik napas dalam, ganti-berganti memandang tiga orang itu dan akhirnya berhenti pada gulai HWSU. Ketua Butong ini dengan gagah melindungi pokuhan dan tampaknya bersiap-siap bila ia menyerang. Muridnya dilindungi banyak orang gagah. Dan kembali lega bahwa orang-orang itu tak menyalahkan muridnya, pihaknya menjadi ringan maka pendekar ini berkata dan membungkuk. Terima kasih, kalian semua rupanya benar-benar tak menyalahkan muridku. Kalau begitu bagaimana sekarang, Cui Nghyong? Cik Hoan telah tewas sementara Beng San terluka di sana. Pinto akan kembali saja ke Heng San. Rasanya tak ada lagi yang perlu di sini Tai Hiap. Pinto akan membawa semua murid dan beristirahat di rumah. Tepat, Pinto juga begitu. Hoasan tak ada urusan lagi di sini, Peng Tai Hiap, dan semua murid akanku bawa pulang Kopek. Tojin berseru. Dan Pinto juga mengikuti, Ketua Butong menyambung. Karena hari sudah terang dan tak ada lagi urusan biarlah Pincheng kembali dan mohon pamit kepada semua saudara-saudara selatan. Kakek Naga Menara dan lain-lain terkejut. Tiba-tiba saja urusan itu berubah menjadi perpisahan. Heng San Pai Chu dan lain-lain pamit pada mereka. Akan tetapi ketika Tong Bun Sujin berseru dan mengangkat tangan ke atas maka empat bersaudara itu bertanya bagaimana dengan Beng San tunggu, nanti dulu. Bagaimana dengan pemuda yang terluka itu dan bagaimana pula nasib Si O-Pang? Si O-Pang tak perlu dikhawatirkan lagi. Di sini telah muncul Kim Leong yang menggantikan Su Heng-nya, Saudara. Tong, sedang anak muda itu kami pikir tetap diserahkan saja pada Peng Tai Hiap. Benar, anak itu diserahkan Gobi. Kita telah tahu bahwa ia mencegah gurunya akan tetapi malah terluka. Biarlah Peng Tai Hiap mengurusnya dan kalau perlu membebaskan hukumannya. Bukankah ia telah menjadi anak yang baik? Semua menoleh dan tertegun akan tetapi mengangguk-angguk memandang Giyok yang cinjin. Kakek inilah yang berseru dan siapapun memang telah bersimpati kepada Beng San di saat-saat terakhir pemuda itu telah berubah sikap, menentang dan bahkan memusuhi gurunya. Akan tetapi Sem Hwasyo yang berkerut dan masih tidak percaya begitu saja mengulapkan lengannya. Pengalamannya menunjukkan bahwa penglihatan sepintas bukanlah jaminan. Omi Tohut, terima kasih atas kepercayaan Saudara-saudara. Kalau pemuda itu diberikan kepada kami tentu Gobi akan menjaganya baik-baik. Hanya masalah. Hukuman, HMM, biarlah dipikir baik-baik oleh naga gurun Gobi pribadi. Peng Ho mengangguk, isyarat paman gurunya ditangkap. Dan ketika ia siap membawa pemuda itu dan biarlah urusan sampai di situ, Cik Hoan telah tewas maka pendekar ini mohon diri dan akhirnya keluarga besar Gobi berpamitan semua. Hari itu orang-orang selatan berpisah dengan orang-orang utara dan masing-masing pihak bermaaf-maafan. Memang tak ada lagi yang diurus setelah si buta tewas. Pelajaran telah selesai dan tak perlu lagi si buta menjalani hukumanlah telah tiada. Dan ketika Beng San diserahkan Gobi dan lenyapnya Kwe Ibo serta Siow Lam tak begitu merisaukan, dua orang itu tak seberbahaya Cik Hoan maka mereka saling menjura di tepi telaga itu. Si Owapang masih berkabut biarpun matahari telah naik tinggi. Ada ketemaraman di tempat ini. Kejadian atau peristiwa dasyat di tempat itu masih terasa. Dengung atau gemannya tak dapat hilang, begitu saja. Dan ketika akhirnya semua tokoh meninggalkan tempat, termasuk tokoh-tokoh selatan sendiri seperti Nagam Menara dan Tong Bun Sujin, juga yang liulul dan mereka yang selamat maka telaga ini bersunyi diri dan anehnya kabut di permukaan telaga itu tak hilang juga seminggu lamanya heran. Sesuatu seakan diberitahukan kabut itu. Ada semacam isyarat atau bahasa yang tak dimengerti manusia. Dan karena si Owapang telah mendapatkan ketua barunya si cambuk naga emas, laki-laki atau pria gagah yang memperhatikan keandahan kabut ini akhirnya getaran firasat itu ditangkap juga dan pada hari ke-10 pria ini berpamit menuju Gobi. Kabut akhirnya hilang dan arahnya menuju partai persilatan itu. Aku merasa tak nyaman. Ada keganjilan yang ku tangkap. Kalian jaga di sini dan biarku menuju Gobi. Jaga baik-baik dan tunggu aku sampai kembali. Anak murid mengangguk-angguk. Tentu saja mereka tak mengerti dan tak menangkap tanda-tanda alam. Hanya orang. Seperti si cambuk naga emas itu yang mampu. Pendekar ini telah banyak merantau dan belajar mempertajam batin. Maka ketika getaran batinnya bicara dan itulah yang kini diikuti maka sekali berkelebat. Satu Tening Pangcu ini lenyap meninggalkan markasnya dan memang sesungguhnya terjadi sesuatu yang menggetarkan. Sesuatu yang tak kalah dengan kematian Cikuan. Beng San masih berbaring di tempatnya akan tetapi anak muda ini sudah semakin sehat. Totokan dan bantuan naga gurun Gobi membuat lukanya perlahan-lahan pulih dan penyaluran sinkang yang dilakukan kakak beradik Xiaoyan dan Pokuan membuat anak muda itu cepat segar. Kalau saja tak ada kakak beradik atau orang seperti Penghou barangkali ia benar-benar tewaslah juga sudah mulai dapat bicara dan menceritakan peristiwa menggemparkan itu, betapa suhunya ingin melarikan diri namun dicegah, gagal dan Akhirnya ia diserang dan apa boleh buat dipaksa membela diri. Dan ketika tiba pada pertanyaan akan potongan besi yang menancap di tubuh gurunya, pemuda itu menunduk maka dengan terbata dan menahan air mata pemuda ini menerangkan bahwa semua itu tak sengaja. Waktu itu suhu memadamkan lilin, la diam-diam meremas hancur dinding tembok. Dan ketika perlahan dan sedikit demi sedikit menggogos, menusuk, semakin dalam, Teo Chu berusaha mencegah maka keributan ini tak terdengar tertutup oleh belegar dan kilatan halilintar. Suhu sudah semakin memperlebar lubang pelarian itu ketika tiba-tiba menghantam Teo Chu. Memang Teo Chu nekat mencegahnya. Dan ketika ia menjadi marah dan mematahkan besi di lubang udara, Teo Chu kaget sekali maka Teo Chu merampasnya dan terjadilah pergumulan seru. Apa yang selanjutnya terjadi tak teringat lagi. Antara ketakutan dan ingin mencegah sama besar. Dan ketika kami saling serang dan besi itu terampas, kupukulkan kepadanya maka Suhu berteriak dan selanjutnya Teo Chu terbanting. Dan luka parah. HMM, gurumu memang jahat, kematian adalah bagiannya. Akan tetapi sekarang bagaimana dengan kau sendiri, Beng San, maksudku bagaimana dengan hukuman yang harus kau jalani? Teo Chu menerimanya, Teo Chu tak macam-macam. Bagaimana kalau ku mintakan ampun? Bagaimana kalau kau bebas? Ah pemuda itu terkejut, memelalakan mata. Dan ketika ia menggeleng dan tiba-tiba mengguguk, menubruk dan memeluk Tosu ini maka Giyok Yang Chinjin berkejap-kejap. Saat itu di ruangan itu ada Xiaoyan dan Pokwan, juga Bun Siong. Tidak, tidak pemuda ini berseru. Aku sudah cukup berdosa, Chinjin. Aku tak ingin daampuni. Biarlah secara gagah ku jalani hukuman ini dan biar ku tebus dosa-dosaku. Aku berdosa kepada guruku dan juga dirimu. H.M.N., kenapa dengan aku? Kau lah yang pertama menarik dan menemukan aku, Chinjin. Tanpa kau tak ada Beng San sekarang ini, aku sudah mati kelaparan di pinggir jalan. Bangkitlah, Tosu itu mengusap mata. Aku tak punya anak dan kau lah sebenarnya yang kuharap itu, Beng San, akan tetapi kau tak mau mengikuti petunjukku. Kau tak mau tetap di Gobi. Aku salah, Suhengku Siaw Lam membujuk dan menghasut aku. Tadinya ku pikir semuanya betul, Chinjin, akan tetapi, ah sudahlah. Aku keliru. Kakek itu berbasah air mata. Memang dialah yang menarik dan menemukan anak muda ini, tadinya bermaksud mengambilnya sebagai anak angkat dan dibiarkannya dulu belajar pada naga gulun Gobi Penghou. Kelak kalau sudah lihai dan jadi orang akan dipakainya sebagai pelindung. Akan tetapi karena semuanya berubah dan kini anak itu menjadi hukuman maka kakek ini menangis dengan air mata bercucuran apalagi ketika pemuda itu memeluknya dan mendekap hangat. Dekapan itu bagai dekapan seorang anak terhadap ayahnya. Dekapan rasa berdosa. Ampunkan aku, ampunkan aku, Chinjin. Tapi biarlah ku jalani hukumanku. Kakek itu hampir terseduh. Siawayen tiba-tiba melengos dan melompat keluar. Gadis inilah yang selama ini menjaga dan mengawas Bengsan, terutama bila Bunsyong dipanggil ayahnya atau tokoh Gobi untuk bercakap-cakap. Dan ketika tiba-tiba timbul rasa haru dan kasih yang besar, acap kali pandang matu dan sikap pemuda itu mengingatkan gadis ini semasa bersama dulu maka Siawayen terguncang dan sikap Bunsyong yang agak acuh membuatnya berpaling pada Bengsan. Dan inilah pemuda yang dulu menciumnya pertama kali, biarpun ciuman kurang ajar. Bengsan semakin menarik simpati lagi. Ceritanya yang didengarkan kakak beradik itu dan juga Bunsyong memang mempengaruhi anak-anak muda ini. Jangankan mereka, Giyok yang Chinjin sendiri yang sudah tua termakan. Sama sekali tak tahu bahwa cerita itu bohong. Bahwa sesungguhnya secara licik dan amat beran pemuda ini membokong gurunya dengan jalan menyedot Ho Te Sien Kang. Dan karena waktu itu petir dan guntur sambung-menyambung, pemuda ini membujuk gurunya untuk menjebol dan menghantam tembok maka saat sama-sama berpegangan tangan itulah pemuda ini menarik dan menghisap Sien Kang suhunya. Memang tak ada yang tahu kekejaman pemuda ini. Cikuan yang sudah percaya dan kembali pulih terhadap muridnya sama sekali tak menduga bahwa dendam di hati muridnya belumlah hilang, yakni ketika ia nyaris membunuh pemuda itu ketika ngotot membawa Sia Oien. Gadis itu telah roboh dan dikuasai Bengsan akan tetapi Sang Guru meminta bunuh, padahal Bengsan ingin mempermainkan dan mendapatkan gadis ini. Pemuda itu kambuh cintanya teringat masa lalu. Birahinya bergetar-getar dan itulah sebabnya betapa sakitnya hati ketika suhunya membentak dan melontarkan tongkat. Kalau ia tak cepat mengelak tentu tongkat itu telah amblas di tubuhnya. Maka ketika sejak itu ia menaruh dendam pribadi akan tetapi semuanya ini tentu saja disimpan baik-baik, sampai akhirnya segala akal dan care dipergunakan untuk mencari kesempatan maka malam itulah Bengsan mengumpulkan segenap keberaniannya dan begitu mereka hendak menjebol tembok maka Sang Guru yang sudah mengerahkan Sien Kang lalu disambut dan bagai lintah menyedot darah dihisapnya Sien Kang gurunya. Cik An kaget bukan main. Sibuta memekik akan tetapi sayang pekihkannya bersamaan dengan menggelegarnya halilintar di angkasa. Pekik pertama Sibuta yang dasyat itu tertutup. Akan tetapi ketika ia memekik lagi dan barulah berturut-turut tiga kali pekihkannya didengar orang-orang gagah, saat itulah terjadi puncak ketegangan, amat mendebarkan maka Bengsan menyambar trali besi dan melontarkannya di tubuh gurunya. Keadaan gelap gulita memungkinkan semua itu akan. Tetapi bersamaan itu Sang Guru mendorong dan menghantamkan Sien Kangnya sepenuh tenaga. Pemuda ini terbanting, luka parah. Ia telah menyedot Sien Kang gurunya akan tetapi yang tak diduga terjadi padanya, yakni ketika gurunya melontarkan dan mendorong lokte Sien Kang itu. Jauh lebih baik bagi pemuda ini apabila ia menyedot dan menghisapnya saja, bukan dihantam dan sama saja diserang. Maka ketika ia terjerembap namun saat itu Seng Suhu roboh, besi itu menancap sampai tembus maka si buta Cikuan tewas secara konyol di tangan muridnya yang keji itu, peristiwa yang mengingatkan kekejian si buta itu terhadap mendiang gurunya dulu Beng Kong Hawesio, bakal, prahara di Gurung Gobi. Kini Beng San memiliki Hokte Sien Kang sepenuhnya. Seperti diketahui bahwa pemuda ini telah mewarisi setengah bagian dari Hokte Sien Kang gurunya ketika dulu gurunya marah-marah kepada Siaw Lam. Karena waktu itu pemuda ini masih lebih rendah daripada Suhengnya maka Cikuan memberikan sebagian Sien Kangnya, dengan begitu tak mungkin Siaw Lam menandingi Sutenya ini. Dan karena peristiwa itu memberi pengalaman kepada pemuda ini bagaimana memperoleh Hokte Sien Kang, itulah sebabnya ia tahu care dan kelemahannya maka diam-diam dicarinya kesempatan dan malam itu adalah malam neraka bagi si buta. Cikuan tewas mengerikan. Murid yang cerdas dan mulai dipercayanya ini justru merupakan bumerang bagi dirinya sendirilah pun dijelek-jelekan Beng San seolah dialah yang ingin kabur, padahal pemuda itulah yang menyuruhnya dan berbisik-bisik, saling menempelkan telapak tangan dan siap menghancurkan tembok tebal tanpa suara. Kebetulan hujam pun datang dan begitu deras, juga petir dan guntur yang sambung-menyambung itu. Akan tetapi begitu mengerahkan Sien Kang dan siap bekerja maka secepat itulah pemuda ini menotok pergelangan gurunya hingga tak mungkin Hokte Sien Kang. Dihentikan dan selanjutnya bagai lintah jahat pemuda ini menyedot tenaga sakti. Kemudian terjadilah peristiwa menggemparkan itu. Si Oopang geger dan siapapun terguncang. Si Butaman didarah. Dan karena Beng San telah menunjukkan simpati kepada orang-orang gagah itu, naga gulun Gobi sendiri terkelabungi maka orang menolong pemuda ini dan sekarang anak muda yang berbahaya ini berada di Gobi. Beng San tiada ubahnya ular berbisa yang amat ganas, ganas namun cerdik. Kini giyok yang cinjin tersehir. Kakek ini leleh seperti juga pokuhan dan si Aoyen, begitu pula Bun Siong. Mereka anak-anak muda yang jauh dari pengalaman, tidak seperti Beng San yang kenyang oleh sepak terjang dan kelicikan gurunya. Berdekatan dengan pemuda ini sama saja dengan berdekatan sama setan, si setan sewaktu-waktu bisa mendirikan bulu tengkuk. Dan ketika hari itu giyok yang cinjin hendak memintakan ampun akan tetapi tentu saja ia harus pura-pura menulak, di depan si Aoyen dan lain-lain. Ia harus berlagak soalim maka tosusatuni tergerak dan siapapun timbul niatnya untuk membebaskan pemuda itu. Apalagi karena pemuda ini adalah dia yang menemukan. Giok yang cinjin menghadap tokoh-tokoh Gobi. Kebetulan di situ ada pula Kim Chu cinjin bekas ketua Kun Lun Pai. Kakek ini tinggal karena ingin menemani semuanya, Li Hujan alias nyonya Penghou karena ia merasa kangen dan tak ingin cepat pulang setelah semua ketegangan itu berlalu. Maka ketika hari itu kakek itu bicara dan memintakan ampun, suaranya tersendat-sendat maka Penghou yang lemah lembut dan mudah terbawa mengangguk-angguk. Naga Gulun Gobi ini sebenarnya orang pemurah dan amat baik, terlampau pemaaf. Ia perlu dikasihani dan dibebaskan dari segala hukuman. Anak itu telah berubah segala galanya, pengtai hiap. Beng San bukan lagi manusia jahat ia bahkan menentang dan penyebab matinya gurunya. Biarlah Pinto membawanya dan Pinto mendidiknya sepanjang jalan. Benar, ia memang baik. Dan justru karena dia makap pertumpahan darah tak berlanjut lagi, Totiang. Di Siopang ia telah menyelamatkan banyak jiwa. Rasanya aku tak keberatan akan tetapi entahlah para susiok di sini, juga mungkin Kim Chu Totiang. Hektometer, Pinto tak usah diikut sertakan. Pinto orang luar, Peng Hou, bukan murid Gobi. Janganlah bertanya kepada Pinto karena Pinto tak berani memberikan pendapat Kim Chu mengelak dan kakek ini memang benar. Kalau begitu silahkan Jiwi Susho bicara, bagaimana pendapat Jiwi, kalian berdua. H.M.H., Pincheng rasa tepat. Anak itu memang baik, Peng Hou, paling tidak ia telah menunjukkan sepak terjangnya di akhir kali. Pincheng tak keberatan akan tetapi bagaimana pendapat Ji Su Siokmu, paman guru kedua. Ketua Gobi Pai mengangguk-angguk dan kakek ini memandang sutainya, Sem Ho Siu. Saudara di sebelahnya ini berkerut. Dalam akan tetapi tiba-tiba menarik napas dalam. Dan ketika jawabannya mengejutkan banyak orang bahwa ia tak setuju. Beng San belum memulai hukumannya maka sebaiknya anak itu dilihat dulu tindak tanduknya di situ terlalu dini membebaskannya sekarang. Ia belum menjalani masa hukumannya, Su Heng. Bagi Pincheng biar dilihat dulu. Lagi pula bukankah ia tak menolak? Benar ia tak menolak. Akan tetapi aku ingin membawanya dan melihatnya bebas. Akulah yang pertama kali menemukan dan membawa anak itu. Giyok yang cincin berharap, berseru kepada Ho Siu itu akan tetapi wakil pimpinan Gobi ini berwajah gelap. Sem Ho Siu menggeleng dan tetap menolak. Dan ketika Atosu itu menjadi mendongkol dan putus asa, juga marah maka Jihwasyo buru-buru mengebutkan lengan bajunya berseru membujuk. Baiklah, semuanya berpulang kepada Penghou. Kalau aku setuju sedangkan. Suteku tak setuju biarlah urusan ini diselesaikan yang berkepentingan. Aku dapat memahami perasaanmu, Giyok yang cincin. Sekarang bersabarlah atau dengarkan Penghou. Tidak, aku mendukung Sem Lo Su Hu. Karena betapapun ia murid Cik An biarlah pemuda itu tetap menerima hukuman. Li hujan tiba-tiba muncul dan nyonya ini berkelebat berseru nyaringlah masuk dan menggelapkan wajah Giyok yang cincin dan sejenak Tosu itu tergetar. Metu si nyonya berapi-api. Tertegulah kakek ini teringat masa dulu. Tentunya ini masih sakit hati oleh perbuatan Cik An, ia dapat mengerti. Dan ketika wanita itu duduk dan masuk ke labur Siong, pemuda ini bingung maka ayahnya menggapai. Kebetulan kau datang. Kemarilah puteraku. Bagaimana pendapatmu kalau Giyok yang cincin meminta pembebasan Beng San, setujukah kau? Aku menyerahkannya kepada ayah, pemuda ini balik mengembalikan persoalan. Kau lebih tahu dan penasihat Beng Cu, aku ikut saja. Tapi kau yang bertanggung jawab. Kau Beng Cu dan pemegang segalanya, puteraku. Kau harus bersikap. Lebih baik tidak dan tak usah digubris. Ayahmu seorang lemah, amat pemurah. Kalau kau mendukungnya berarti kau tak mencintai ibu, Bun Siong. Aku tak setuju dan tetap begitu saja. Biarkan pemuda itu di sini. Omi Tohut, pembicaraan sudah memanas. Kalau begitu beristirahat dulu, Totiang. Biarlah dihentikan dulu besok dibicarkan lagi. Ji Hwasyo berseru cepat melihat suasana itu. Masuknya Li Hujin membuat keadaan tiba-tiba panas. Dan ketika kakek itu mengangguk dan Kim Cu tertawa, Tosu itu bangkit dan berkelebat keluar maka kakek itu tak mau mengganggu. Sudahlah, diriku tak mau ikut-ikut. Biar pintu di luar dan kalian selesaikan sendiri persoalan mandek, tak berlanjut. Tawa. Kim Cu Chin Jin membuat giyok yang menyeringai. Dan Tosu itu pun tiba-tiba berkelebat. Ia pun menyusul dan meninggalkan ruangan pula. Dan ketika hari itu tak didapat keputusan akan tetapi diam-diam kakek ini meneruskan. Sayangnya terhadap Beng San tak dapat dibendung lagi. Maka pembicaraan menjadi hangat akan tetapi masih juga mengembang. Naga Guru Ngo Bi tak berani memutuskan kalau puteranya tak menyetujui. Padahal Bun Siung tak mungkin mengangguk karena Seng Ibu mengancam dan mengacungkan tinju di belakang. Lucu. Dan semua ini terdengar juga oleh Beng San. Akhirnya pemuda itu mendengar dari Xiaoyan, gadis yang kini kian dekat dan manis kepadanya. Dan ketika pemuda itu menarik nafas dalam dan suatu hari mereka berdua saja, tak mungkin pemuda melarikan diri selama masih ada tokoh-tokoh Gobi di situ. Maka Beng San mendekat dan tiba-tiba menyambar lengan itu, gadis yang menggigil dan terkejut sekejap. Untuk apa pergi dan minta dibebaskan? Kalau Subomu berkata seperti itu. Memang benar, Xiaoyan, akan tetapi pergi pun aku tak mau. Aku, aku sudah terikat sesuatu di sini. Aku tak dapat meninggalkanmu. Gadis ini mundur, memelalakan Mat Cela mencoba melepaskan diri akan tetapi genggaman Beng San kuat sekali. Diam-diam Beng San menunggu saat seperti ini, sesungguhnya memang mencari kesempatan yang baik saja. Maka ketika gadis itu terkejut dan saat itulah ia mengerahkan kekuatan batin pada pandang matanya, keluarlah suara aneh lembut mendayu-dayu. Maka pemuda yang sesungguhnya telah menguasai Hokte Sin Kang sepenuhnya ini berkata, bergetar namun penuh kekuatan mujijat. Yen Moi, tak perlu kusangka lagi. Aku ingin menyatakan cintaku dan terus terang saja. Aku ingin hubungan kita yang lama bersambung lagi dan kau terimalah aku. Aku tak ingin meninggalkan tempat ini. Hektometer Xiaoyan terguncang, daya sihir memasukinya. Kalau saja Beng San tak bertambah lo atesin kangnya belum tentu pemuda ini mampu melakukan serangan. Sepasang matanya begitu berpengaruh dan bagaikan bola lampu saja. Sorotnya menembus dan langsung menusuk ulu hati. Maka ketika gadis itu tergetar sekaligus menggigil, suara Beng San begitu edah di kedua telinganya. Maka gadis ini terisak dan tiba-tiba ia roboh di pelukan pemuda itu. Beng San berhasil. Aku-aku pun bingung dan tak ingin kau pergi. Semua ini ku ceritakan untuk melihat reaksimu, Beng San. Kalau kau pergi aku pun hancur. Jadi kau menerima cintaku? Kau tak menolaknya. Cinta gadis ini menangis, memejamkan mata. Eh, jawab dulu, Yan Moi. Apakah kau menerima cintaku? Gadis itu mengguguk. Tiba-tiba Xiaoyan lupa diri begitu Beng San mendekap dan menciumnya. Sapuan pemuda itu menghisap pulair matanya. Dan ketika bibir Beng San menyengat ganas dan barulah gadis ini terkejut, pemuda itu tiba-tiba beringas maka. Gadis ini berontak dan melepaskan diri. Mendadak ia menjadi ngeri. Tidak jangan. Beng San berlutut. Tiba-tiba pemuda ini sadar dan harus cepat membuang nafsu birahinya. Tak dapat disangkal tiba-tiba kebuasannya muncul. Ia teringat kebiasaannya menggauli gadis-gadis secara paksa. Ia pun hampir lupa diri. Maka berlutut dan menggigil memeluk lutut itu, menyembunyikan mukanya seperti orang sedih. Segera pemuda ini memasang aksinya, sandiwaranya memang baik. Ampun, maafkan aku. Aku-aku. Terlampau girang, Yan Moi. Aku terlampau bahagia. Maafkan aku, akan tetapi ceritakanlah bagaimana hubungan kita berlanjut. Apakah perlu kita beritahukan Giok yang cincin dan dia menjadi ayah angkatku? Siowen lega, mengangkat bangun pemuda ini. Tadi ia sudah ini merasa ngeri dan tegang bahwa tiba-tiba Beng San begitu buas. Wajah dan lehernya diciumi. Pemuda itu seperti gila. Akan tetapi melihat Beng San. Berlutut dan gemetar menggigil, penuh sesal maka gadis ini tak sampai hati dan sifat kewanitaannya muncul, lembut dan luluh. Kau-kau jangan membuatku takut. Akan tetapi katakanlah bahwa cintamu tak main-main. Ah, main-main. Siapa main-main? Aduh, sumpah mati aku tak main-main. Yan Moi, dibunuh pun sekarang mau. Akan tetapi ceritakan bagaimana jalan keluarnya. Masa seorang hukuman menikahi gadis baik-baik. Bagaimana gurumu nanti? Kau sebaiknya menceritakannya kepada giok yang lociampuwe. Aku wanita, tak mungkin bebas. Karena kakek itu amat sayang kepadamu maka ceritakanlah semuanya ini akan tetapi hati-hati. Baik, kemudian suhumu. Subomu. Aku khawatir terhadap subomu itu, Yan Moi, ia galak. Juga masih ada kakakmu dan Bun Siong di sana. Kuan-kau tak akan menghalangi kulah sayang padaku, Beng San, sedang suteku Bun Siong, HMM, ia pun rasanya tak apa-apa. Yang berbahaya dan berat hanyalah subo, juga Sam Hwasyu. Hektometer, kalau begitu terancam gagal. Ah aku bingung tapi biarkan giok yang cinjin kemarilah harus menolong kita. Baiklah, besok aku kembali dan lihat ia datang. Benar saja, giok yang cinjin berkelebat masuk. Untunglah lewat pintu samping gadis ini dapat menghilang cepat. Kakek ini tertegun. Dan ketika Beng San menyambut dan tak tahu hidung kakek itu mengendus-endus, keharuman tubuh Xiaoyen tertangkap kakek ini. Maka pemuda itu terkejut ditanya mendadak. Bau wanita, eh, seperti Xiaoyen. Apakah baru saja ia meninggalkan tempat ini, Beng San, di mana dia? Pemuda itu menjura, tertawa gugup. Tentu saja Beng San harus bersandiwara baik dan pemuda ini pun mengangguk. Tanpa perlu berbohong lagi tiba-tiba ia berlutut. Dan ketika kakek itu terkejut dan ganti membelalakan. Mete maka pemuda ini tiba-tiba menangis dan terseduh. Cinjin, kau tolonglah kami. Xiaoyen memang baru saja ke sini akan tetapi kami menghadapi masalah berat. Kami ingin menikah. He, apa kau bilang? Benar, kami saling mencinta. Aku dan Xiaoyen sedang bingung. Cinjin, hubungan kami secara diam-diam. Baiklah ku ceritakan terus terang dan kaulah harapan terakhir. Beng San diangkat bangun dan pemuda ini tak menyianyikan kesempatan. Ia langsung ke pokok sasaran dan giyok yang cinjin melebarkan matanya. Kakek ini mengangkat alis tinggi-tinggi. Akan tetapi ketika tergelak dan meloncat bangun, pemuda itu didorongnya jatuh maka ia bertepuk tangan. Kakek ini berjingkrak dan girang bukan main. Hore, ini berita bagus. Dengan begini tak mungkin lagi lih hujan menolaknya. Haha, kenapa baru sekarang kau ceritakan? Beng San aku setuju sekali, sangat setuju. Ah, biar. Ku bicarakan dengan pengtai hiap dan kau tunggu di sini. Beng San menjadi tegang. Kakek itu meloncat pergi dan naga gulung gobi tentu saja terkejut. Datang-datang kakek ini berjinkrak. Dan ketika ia langsung nyeplos bicara, betapa dua muda-mudi itu saling mencinta maka tak ayah lagi pendekar ini memanggil murid wanitanya itu. Siawayan merah padam, tak mungkin menyangkal. Dan ketika pendekar ini terkesima tak dapat bicara, semua terasa begitu cepat maka pokok wan dipanggil dan pemuda ini pun terkejut oleh berita itu, akan tetapi akhirnya melirik dan mengangguk-angguk. Beng San sudah dilihatnya sebagai pemuda baik-baik dan ia pun tak keberatan. Jadi kau menyetujui adikmu menikah dengan Beng San. Kau tak menolaknya. Teocu hanya ingin membahagiakan adik, Suhu. Karena Beng San sudah tidak seperti dulu lagi tentu saja Teocu tak keberatan. Akan tetapi Suhu adalah pengganti. Orang tua. Suhulah yang merestui atau menolaknya. Hektometer, aku orang luar, dalam hal ini orang luar. Kau adalah pengganti ayah ibumu, Pokun, kau orang tua bagi adikmu Siawayan. Kalau kau setuju aku pun merestui. Tapi bagaimana Subo Siawayan tiba-tiba berseru, menggigil dan terisak, jelas tak dapat menyembunyikan ketegangan. Subomu tak dapat berbuat apa-apa, Siawayan. Kau adalah yang paling berkepentingan. Kalau kalian sudah saling mencinta dan Beng San benar baik-baik tentu siapapun tak dapat menghalangi. Kalau begitu terima kasih gadis ini menjatuhkan diri berlutut, menangis lalu melompat pergi. Giyok yang tertawa. Terima kasih, Suhu. Teocu tak dapat melupakan semua budi baikmu ini. Gobi gempar. Tiba-tiba saja berita ini menyebar cepat dan lih hujan tentu saja tak dapat berbuat apa-apa. Nyonya itu tertegun dan terhenyak. Kalau sudah begini tentu saja ya. Tak dapat menghalangi. Itu hak asasi anak-anak muda, siapapun harus minggir. Maka ketika nyonya itu terguncang sejenak namun tak dapat berbuat apa-apa, Beng San tentu saja segera bebas. Maka secepat kilat diadakan rapat keluarga bahwa perkawinan dilakukan secepat mungkin. Ini untuk menuntaskan masalah Beng San yang kini hendak menjadi menantu naga gulun Gobi. Undangan pernikahan pun segera dikirim, membuat tokoh-tokoh persilatan terhenyak akan tetapi turut gembira. Mereka melihat bahwa Beng San memang sudah menjadi pemuda baik-baik. Akan tetapi sumber celaka muncul. Beng San yang begitu gembira dan tak dapat menahan nafsunya akhirnya menjebloskan Xiaoyan dalamai behina. Dengan kekuatan dan kelebihannya pemuda ini menyihir gadis itu, suatu malam Xiaoyan menyerahkan kehormatannya. Dan ketika gadis itu terseduh-seduh dan menyesal bukan main, Beng San. Cepat memujuk maka pemuda itu berkata bahwa semua ini adalah tanda cintanya. Kita sebentar lagi menikah, bulan depan sudah menikah. Besok atau sekarang sama saja, moi-moi, yang penting aku bertanggung jawab dan mencintaimu. Maafkanlah. Xiaoyan reda. Mula-mula ia merasa marah dan malu serta sakit hati. Bagainya kesucian adalah segala galanya. Akan tetapi ketika ia dipeluk dan dibelai lagi, bisikan dan kata-kata lembut meninabobokannya lagi. Maka gadis ini terbuai dan hal itu tak aneh bagi Beng San yang sudah berpengalaman ini. Pemuda itu cukup tahu kelemahan wanita setelah diajari Xiao Lem. Beng San sungguh bukan bocah hingusan. Tiba-tiba pintu diketuk. Seorang pelayan manis muncul dan Xiaoyan sampai kaget. Mereka terlalu gegabah di kamar itu, berdua. Akan tetapi ketika Lulu muncul membawakan minuman, tentu saja juga tertegun dan terkejut melihat Beng San di kamar gadis ini. Maka gadis itu cepat pergi dan tersipu-sipu, saking gugupnya sampai ujung kainya robek terkait pegangan pintu, memperlihatkan sebagian pahanya yang tersinkap. Paha seorang gadis mulus berusia lima belasan tahun? Ihaha. Yang terguncang dan tergetar tentu Beng San harap diketahui bahwa pemuda ini adalah harimau berbahaya. Berahinya terhadap wanita muda bangkit, apalagi gadis-gadis muda seperti Lulu lahap akan barang baru dan sejak itu pemuda ini gelisah. Paha gadis itu selalu terbayang-bayang. Maka ketika hari itu dan selanjutnya ia tak dapat melupakan ini timbulah watak iblis yang sebenarnya terpendam. Maka Beng San mencari tahu tentang siapa dan di mana gadis ini tinggal. Ternyata gadis itu adalah pelayan pribadi Li Hu Jin. Sejak Xiaoyan menjalin cinta dengan Beng San makanyonya ini tentu saja tak enak mempergunakan gadis itu sebagai pelayannya. Biarpun ia adalah subonya akan tetapi gadis ini sebentar lagi berumah tangga. Xiaoyan akan bebas dan karena itu ia mencari pengganti, didapatlah Lulu dan disuruhnya gadis remaja ini melayani Xiaoyan pula. Keluarga Gurun Gobi memang tahu menghargai orang, meskipun terhadap murid sendiri. Maka ketika hari itu gadis ini mengetuk pintu kamar, Xiaoyan terbuai dan mabok cinta maka masing-masing sama terkejut dan saking gugupnya ujung kain gadis ini tercantol pintu, menyingkap paha. Xiaoyan sebagai gadis si jauh sama sekali tak tahu buruknya laki-laki, terutama seperti Beng San ia tak berakalan menduga bahwa sudah diberi satu minta dua, diberi hati minta jantung. Maka ketika ia melupakan itu dan tentu saja cepat memberi tahu agar Lulu tak menceritakan kepada siapapun, betapa Beng San berada di kamarnya adalah gadis itu yang sejak saat itu juga terguncang dan tergetar oleh pandang matu. Beng San pandang matu yang penuh mujijat dan membuat bulu tubuhnya meremang entah oleh apa. Dan gadis ini semakin terkejut lagi ketika tahu-tahu di suatu senja pemuda itu muncul. Beng San menepuk lembut pundaknya dan tiba-tiba ia seakan lumpuh. Pandang matu itu menyihirnya lagi. Pandang mati mujijat. Dan ketika ia ahuh-ahuh tak dapat melepaskan diri, menggigil tahu-tahu ia telah dipondong dan masuk ke gerumbul semak. Belukar leblis telah menguasai pemuda ini dengan kepandainya yang tinggi dan tenaga batin yang kuat. Maka mudah saja bagi Beng San menguasai gadis inilah sudah tak tahan dan terbakar berhari-hari. Bayangan gadis itu tak kuasa lagi dikendalikan. Maka ketika senja itu ia mencegat gadis ini dan sebelumnya telah merapal mantra-mantra, gurunya pernah memberikan itu maka gadis pelayan ini jatuh ke tangannya dan Beng San menerkam buas. Celakanya seorang murid Gobi muncul adalah Siao Cheng Ho-siao yang ingin buang air besar, masuk ke gerumbul dan tentu saja terkejut. Dilihatnya Beng San bergumul. Maka ketika ia berteriak dan teriakannya mengejutkan seorang penjaga, tentu saja juga Beng San maka pemuda ini mencelos dan tiba. Tiba ia mencelak dan tanpa banyak ampun lagi menghantam kepala Ho-siao itu. Prat! Siao Cheng Ho-siao robohlah tewas seketika dan lulu pun menjerit. Jeritannya kembali menggugah kesunyian. Beng San telanjang bulat. Dan ketika pemuda itu kaget dan semakin terkejut saja, juga panik maka nafsu membunuhnya menggila dan tiba-tiba ia pun melepaskan tamparan akan tetapi bersamaan JTU penjaga dan sebuah bayangan berkelebat. Giyok yang cincin dan seorang murid Gobi. Prat! Tanda petik. Gadis itu pun roboh dan Beng San menyambar pakaiannya. Tiba-tiba ia menyesal bukan main akan tetapi nasi telah menjadi bubur. Dua orang yang berseru tertahan. Dan ketika Giyok yang tertegun akan tetapi pemuda itu sudah menyambar, Beng San menjadi makhluk yang buah sekali maka Tosu ini membanting tubuh bergulingan akan tetapi murid Gobi kalah cepat dan memang kalah tinggi dibanding Beng San Des. Senja menjadi berdarah. Giyok yang cincin bergulingan meloncat bangun dan kakek ini mencabut pedang seakan tak percaya akan apa yang dilihat. Tiga nyawa roboh berturut-turut, satu di antaranya pelayan Li Hu Jain dan gadis itu pun tewas dengan tubuh telanjang bulat. Apa yang terjadi segera dimaklumi kakek ini? Beng San melakukan perbuatan biadab. Ia memekik dan menusukan pedangnya, marah segera Tosu ini memaki-maki dan bersamaan itu, bayangan-bayangan lain berkelebatan. Beng San pucat sekali. Bedebah, terkutuk. Kau manusia iblis yang tak berjantung, Beng San kau bocah hinajeni yang tak pantas mendapat kemuliaan. Keparat. Beng Senin mandi keringatlah tak banyak cakap lagi dan menangkis serta membentak Tosu itu. Sekali pukul pedang pun patah-patah. Hok Te Sinkangnya dikerahkan. Akan tetapi karena saat itu berkelebat bayangan-bayangan lain dan satu di antaranya adalah Xiao Yan, Beng San benar-benar panik maka ia memutar. Tubuh dan melarikan diri ketika kakek itu terlempar dan terbanting bergulingan. Beng San tentu akan membunuhnya kalau tidak datang Xiao Yan dan lain-lain. Tutup pintu gerbang. Tutup pintu gerbang. Bocah itu membunuh Lulu dan lain-lain. Kejar. Kegaduhan terjadi. Xiao Yan menjerit dan mendekat mulut tertahan melihat apa yang terjadi. Gadis ini nyaris tak percaya dan membelalakan matanya melihat tiga mayat itu, terutama Lulu yang telanjang bulat dan habis dipermainkan. Akan tetapi melengking dan menjejakan kakinya kuat-kuat, terbang dan mencelat menyambar pemuda itu. Maka gadis ini membentak dan kemarahannya tak dapat dibendung lagi lapun sekaligus sakit hati teringat kesuciannya yang telah diserahkan kepada pemuda itu. Beng San, manusia Jahanam. Tunggu dan jangan lari ia berkelebat. Akan tetapi pemuda itu lari dan mempergunakan luitian tujitnya, kilat menyambar matahari. Ginkang atau ilmu. Meringankan tubuh ini memang hebat apalagi setelah Hok Te Sien Keng dikuasai sepenuhnya. Tubuh pemuda itu menyambar dan kemudian sudah berada di atas tembok yang tinggi. Akan tetapi ketika dari depan menyambar bayangan kuning dan itulah pokuan, membentak dan menyerangnya maka pemuda ini terpental masuk dan jatuh kembali ke bawah. Biadab dan sungguh tak tahu diri. Apa yang kau lakukan di sini, Beng San kau iblis tak berjantung yang tega benar merusak suasana. Beng San bingung, lari ke selatan. Ia hendak berlindung di balik kegelapan senja akan tetapi dari mana-mana muncullah orang-orang lainnya, termasuk naga gulung gobi. Dan ketika ia lari ke utara dan barat sampai akhirnya ke belakang gunung, pokuan membentak dan masih mengejarnya maka pemuda ini pun mendaki bukit keramat imana dulu mendiang jileng huasyu bertapa, juga sekaligus tempat hukuman gurunya ketika tertawan. Pemuda ini panik dan benar-benar kuyuk oleh keringat dingin. Namun bayangan. Putih berkelebat. Bun Siong, yang paling ditakuti tiba-tiba menjenggat. Beng San menjadi gentar namun marah membentak pemuda ini. Tanpa banyak cakap lagi ia menerjang. Akan tetapi ketika Bun Siong menangkis dan ia terpental, berteriaklah pemuda itu maka Beng San melempar tubuh bergulingan untuk kemudian melarikan diri dan mempergunakan luitian tujitnya itu. Keparat, minggir dan jangan halangi. Aku. Akan tetapi Bun Siong memiliki bu. Engsud, elang cahaya. Dengan gerakan luar biasa pemuda ini menyambar dan berjungkir balik, lawan menjadi pucat. Dan ketika Beng San menangkis dan kembali terpental, saat itulah yang lain-lain naik bukit maka pemuda ini putus asa dan tiba-tiba berhamburanlah jarum-jarum beracun dari tangannya. Bun Siong dan orang di bawah mendapat bagian, termasuk Xiaoyan. Namun semua memukul runtuh dan Bun Siong mengebut patah-patah. Kini mereka berada di puncak bukit dan tokoh. Tokoh Gobi mengepung di situ. Penghou terbelalak dan merah pada melihat pemuda itu, jangan ditanya istrinya yang sudah melengking-lengking dan memaki pemuda itu. Beng San tak mungkin melarikan diri, kecuali terbang bersayap. Dan ketika bayangan hijau menyambar dan Xiaoyan menerjang di situ, mementa dan memaki-maki maka gadis ini sudah minta agar yang lain mundur dan dia saja yang menghadapi. Pertandingan tak dapat dihindarkan lagi dan Beng San mengelak maju mundur. Akan tetapi pemuda ini membalas. Dalam gugup dan paniknya melihat begitu banyak orang tiba-tiba ia terpelanting oleh pukulan Xiaoyan. Untunglah sinkangnya yang kuat tak sampai membuatnya roboh, pukulan itu mengenai tengkuknya. Dan ketika pemuda ini bangkit dan mengelak serta membalas, apa boleh buat sudah basah kepalang kuyuk maka selanjutnya naga gurun Gobi dan Bun Xiong dibuat terbelalak. Xiaoyan terpental dan akhirnya sering terbanting. Lam memiliki hok tesin keng sepenuhnya. Pemuda ini, eh, ia bohong. Yang lain terkejut. Tentu saja mereka tak mengerti maksud seruan naga gurun Gobi itu akan tetapi Beng San semakin gelisah. Harap diketahui saja bahwa pendekar ini adalah pewaris hok tesin keng. Hanya pendekar itulah satu-satunya yang murni mendapatkan hok tesin keng. Mendiang Ji Leng Hwasho mewariskan dan menyerahkan langsung tenaga sakti itu. Maka ketika pendekar ini terbelalak dan sebentar kemudian berkejap-kejap, keandahan dan keganjilan itu segera ditangkap tiba-tiba pendekar ini sadar bahwa semua orang dibohongi. Pemuda itu telah mendapatkan hok tesin keng sepenuhnya padahal dulu hanya separoh. Kini otaknya yang cerdas bekerja. Dan karena jelek-jelek pendekar ini adalah orang yang sudah kenyang asam garam kehidupan, juga licik curang orang-orang sesat. Maka pendekar itu berubah dan segera ia maklum bahwa pemuda itu bohong. Kematian Cikuan bukan sekedar dibunuh tanpa sengaja melainkan benar-benar sudah dipersiapkan dan pemuda itu menyedot sinkang gurunya. Gegerlah orang-orang lain ketika diberitahu ini. Sekejap saja hancurlah simpati orang banyak terhadap bengsan pemuda itu kiranya iblis. Dan ketika bengsan tiba-tiba tertawa bergelap dan tak perlu bersembunyi lagi, ia berhadapan dengan orang yang tahu segala galanya tiba-tiba pemuda itu mendorongkan lengan pendekar ini telah menyerahkan hok tesin keng kepada siawayan kakak beradik dan hanya merupakan singa ompong saja. Haha, tak perlu kusangkal. Kau cerdas, naga gurun gobi, semuanya betul. Akan tetapi kalian tak dapat membunuhku dan mampuslah. Pekuan terkejut. Saat itu adiknya terlempar dan terguling-guling dan tiba. Tiba pemuda ini menghantam gurunya. Lama bentak dan menangkis akan tetapi saat itu Bunsyong juga melindungi ayahnya. Dua potongan menghimpik bengsan dan ketika pemuda itu terpental namun naga gurun gobi terlempar dan roboh, masih juga keserempet pukulan maka pokuan tak dapat menahan marahnya dan menerjang pemuda ini. Bunsyong menolong ayahnya. Terkutuk, sungguh biadab. Kau kiranya tak pernah melepaskan keinginanmu untuk mendapatkan hok tesin keng, bengsan, akan tetapi caramu sungguh keji. Haha, tak perlu banyak mulut. Robohlah. Bengsan melepas lagi pukulannya akan tetapi kini disertai jarum-jarum beracun. Ia menghamburkan dan melepas itu termasuk ke tokoh-tokoh lain, ketua gobi dan juga giok yang serta Kim Chu Chin Jin. Namun ketika orang-orang itu mundur dan ia gagal, pokuan menerjang lagi maka Xiaoyan meloncat bangun dan menyerang sengit. Gadis ini marah dan benci sekali. Kini pemuda itu dikeroyok. Kakak beradik ini tak mengeluarkan lagi ilmu-ilmu gobi melainkan hok tesin keng juga. Taisan Apting maupun lain-lain tak akan mempan menghadapi pemuda ini. Bengsan. Kelewat tangguh. Maka ketika kakak beradik itu menggabung tenaga mereka dan hok tesin keng bertemu hok tesin keng maka bukit tergetar dan beberapa batu gunung berguguran. Bintang mulai berkedip-kedip sementara bulan tampak sayu. Sedih. Kini pimpinan gobi membuat obor. Ratusan murid mengepung pula namun mereka terpelanting dan terjungkal. Ji Hwasyo menyuruh mundur, benturan terlampau hebat. Dan ketika akhirnya hanya para pimpinan dan mereka yang berkepandaian tinggi saja berada di puncak, bulan bersembunyi di balik awan hitam maka angkasa membisu sedih menyaksikan kejadian di atas bumi. Dua pihak bertanding hebat. Xiaoyan dan pokohan berkali-kali menangkis pukulan pemuda itu dan akhirnya berhasil. Hanya berkat semangat dan kegigihan luar biasa Beng San mampu mempertahankan diri. Pokohan terutama Xiaoyan begitu hebat menerjang. Gadis ini betul-betul sakit hati dan marah sekalilah merasa tertipu lahir batin. Dan ketika menjelang tengah malam pemuda ini mulai terdersak, tekanan mental dan grogi menggerogoti batinnya maka tak terasa lagi mereka di balik gunung dan sebuah jurang mengangah siap menerima siapa saja yang roboh. Akan tetapi Beng San benar-benar mengagumkan, ia memiliki luitian tujit yang membuatnya terbang menyambar-nyambar itu. Dia hanya kalah oleh kemurnian Hok Teh Sin Kang akan tetapi menangginkan kakak beradik ini tak memiliki. Maka ketika pertandingan berjalan seru dan juga alot, masing-masing hendak merobohkan yang lain akhirnya daya tahan dan hawa murnilah yang pegang peranan. Beng San terlalu banyak menghamburkan nafsu birahinya tidak seperti kakak beradik itu. Pemuda ini sebenarnya sudah terlalu kotor dan tak lagi sehat. Hawa murninya jelas kalah dibanding kakak beradik itu. Dan karena Sin Kangnya juga kalah bersih dibanding Xiaoyan maupun Pokuan, kakak beradik ini mendapatkannya dari guru. Mereka sementara naga gurun Gobi mendapatkannya dari dedengkot Gobi, Jileng Huasyo seorang pertapa. Maka disinilah pemuda itu mengakui bahwa tenaga dan hawa murninya kalah kuatlah hanya memiliki kelebihan luitian tujit akan tetapi lama-lama terkuras juga, napasnya memburu. Ayam jantan mulai berkoko. Pertandingan itu mendekati titik akhir setelah pemuda ini terhuyung-huyung. Dua kali Beng San terpelanting. Dan ketika pemuda itu gemetar dan pucat pasi, jarum dan senjata rahasia habis dihambur-hamburkan akhirnya meluncurlah dorongan Pokuan di susul Xiaoyan. Des. Enam telapak beradu. Tiga orang muda itu berkutat dan saling dorong-mendorong. Beng San bertahan akan tetapi tak kuat, doyong dan menekuk kedua sikunya akan tetapi kakak beradik ini menekan. Yang paling mengerikan adalah pandang mati Xiaoyan, gadis ini seakan hangus dan berapi-api, membakar dan melahap wajah Beng San bagai Dewi Mau tak kenal ampun. Gadis itu mendesis, mendorong dan terus menekan akan tetapi Beng San bertahan. Pemuda ini berseru keras dan menambah tenaganya akan tetapi tiba-tiba Pokuan mengencet. Dan ketika pemuda itu mengeluh dan tertekuk lututnya, uap putih mengepul maka Xiaoyan berseru mengimbangi dan, blester tanamlah kaki pemuda itu setinggi pergelangan. Beng San mengeluh dan pucat gemetar akan tetapi pemuda ini bertahan. Gadis itu tak kenal ampun dan menambah lagi, hampir berbareng menekan bersama kakaknya. Dan ketika kaki itu semakin amblas dan terdesak, hampir mencapai lutut tiba-tiba gadis itu melengking dan tanpa diduga-duga mengibaskan rambutnya melontar tusuk sanggul yang menghias kepala. Krep! Beng San menjerit dan berteriak ngeri. Tanpa ampun lagi tusuk rambut itu menancap di dada kirinya, roboh dan terjengkang. Dan ketika semua terkejut menahan napas, Xiaoyan melengking sekali lagi maka kakinya mencuat dan, des, terlemparlah pemuda itu ke bawah jurang. Tak ada teriakan mengiringi tagi di ini. Beng San roboh dan terjengkang ditusuk senjata tajam, mencelak dan kini jatuh ke dalam jurang, melayang-layang dan akhirnya lenyap di bawah sana. Terdengar suara berdebuk, lalu hening. Dan ketika semua tertegun dan menahan napas, kejadian itu amatlah mencekam maka Xiaoyan terisak dan tiba-tiba menangis pergi, lari turun bukit. Yen Moi? Suci! Akan tetapi gadis itu meluncur cepat. Ia tak menghiraukan panggilan kakaknya dan Bun Siong, dan otomatis Seng kakak berkelebat. Bun Siong tertegun dan hendak meloncat namun Seng ibu mencengkeram lenganya, Seng ayah juga menahan dengan isyarat mata. Dan ketika ia sadar bahwa Seng Suheng lebih berhak, tentulah Seng kakak hendak menghibur adiknya maka ketua Gobi dan lain-lain merangkapkan tangan di pinggir. Jurang itu. Giyok yang gemetaran seluruh tubuhnya dan Kim Chu Chin Jin menyentuh pundaknya lembut. Omi Tohut, berakhir sudah kisah seorang anak manusia. Sungguh mengejutkan dan mengherankan benar, Chin Jin. Pinceng betul-betul tak mengerti sepak terjang anak itu dan ia menghancurkan nasibnya sendiri. Sian Chai, Pinto pun tak menduga dan tak menyangkanya sama sekali. Watak manusia sungguh aneh, jilasuhu. Pinto benar-benar ngeri. Dan aku yang paling tolol. Aku memelihara seekor serigala ganas yang kukira anjing jinak. Hektometer, tak perlu menyalahkan diri sendiri. Ada kejadian tentu terkandung pelajaran, Chin Jin. Kalau tidak salah justeru kaulah kuncinya. Pinceng menemukan ini dan barangkali jatuh dari saku bajumu. Sian Chai Tosu itu terkejut. Benar sekali, lo suhu. Dan ini, ah, tiba-tiba semua terkejut. Di kala kabut terusik pagi dan matahari yang kemerahan muncul di ufuk. Timur mendadak terdengar suara yang him, kecapi. Tali senarnya berdenting-denting dan mendadak segumpal kabut putih melayang di udara. Tadinya disangka kabut biasa akan tetapi justeru dari balik kabut inilah yang him itu terdengar. Dan ketika kabut ini berjalan dan terus menuruni bukit, atau tepatnya menuju ke jurang itu maka Kim Chu Chin Jin berseru kaget dan menjatuhkan diri berlutut. Sian Su, kakek dewa. Semua tersentak. Di pagi yang dingin dan masih bersuasana mencekam itu tiba-tiba munculah bubeng Sian Su. Kakek ini tertawa dan suaranya begitu halus, lembut sekali. Lalu ketika semua berlutut dan menjatuhkan diri, naga gurun Gobi juga terkejut berseru girang maka kakek itu berhenti dan kabut yang membungkus tubuhnya bergerak-gerak. Ratusan anak murid tercekam dan kaget. Kakek itu berdiri di atas jurang, di tengah-tengah, tepat di dalam. Selamat pagi, ku harap kalian semua tak berada dalam ketegangan lagi. Apa niatmu? Memanggilku, cincin, adakah yang perlu ku bantu? Akan tetapi giyok yang cincin meloncat. Kakek inilah yang justru menjawab dan ia mendahului Kim Chu. Kakek yang gemetar dan pucat merah berganti-ganti ini begitu guguplah seakan orang bersalah, atau berdosa. Karena ketika ia menggigil dan berlutut di tepi jurang itu, kakek dewa ini melayang-layang di tengah maka Tosu ini berkata. Ampun, aku gagal. Aku, aku tak tahu jawabannya, Sian Su. Aku tak berhasil. Hektometer, tak tahu atau tak memperdulikannya. Kau tak perlu bohong, cincin, bohong hanya mengotori batin. Maaf, aku, eh, betul. Aku tak memperdulikannya, Sian Su. Syairmu sulit. Lagi pula aku sibuk oleh urusanku. Ampun dan maafkanlah aku dan katakanlah apa yang harus ku lakukan. Berikanlah kepada Sam Hwasyu. Dialah yang agaknya dapat mengerti, cincin, aku pergi dulu dan malam nanti kita bertemu lagi. Selama tinggal kakek itu berseru dan... Tiba-tiba ia melambaikan tangan dengan tawanya yang halus. Giyok yang memanggil akan tetapi Bu Beng Sian Su meneruskan langkahnya. Kakek ini menyeberangi jurang, enak saja melayang-layang bagai tak berlubang. Padahal jurang menganga di bawah. Dan ketika Atosu itu sia-sia memanggil sementara Ayang Him berdenting-denting lagi, lembut dan menyejukkan bagai mbon pagi yang segar maka Kim Cucin Jin bangun dan membungkuk berulang-ulang ke arah kakek itu pergi. Ketua Gobi dan lain-lain juga melakukan hal yang sama. Hanya Bun Siong yang terbelalak dan tertegun di situ, bengong betapa kakek itu melangkah ringan di atas jurang, melayang-layang. Padahal Bo An Eng Sud yang dimiliki tak mungkin dapat seperti itu. Maka ketika pemuda ini terkejut dan kagum bukan main, saat itu murid-murid Gobi juga berdiri dan terbengong-bengong maka Kim Cucin Jin tiba-tiba memandang Sam Hwesyo dan yang dipandang tersenyum. Dua pasang metu beradu dan seribu pertanyaan dijawab, Hwesyo ini mengangguk. Lalu ketika Atosu itu membelalakan metu namun berkelebat ke bawah, Sam Hwesyo mendahului yang lain maka Giyok yang ditanya akan tetapi kakek ini menyusul dan berkelebat pula. Kini bergeraklah yang lain-lain. Naga gurun Gobi memandang Jisusyoknya akan tetapi pimpinan Gobi ini mengangguk. Tanpa banyak cakap pula Hwesyo itu berkelebat ke bawah. Dan ketika semua bergerak dan para murid diperintahkan bubar, lupalah mereka kepada Xiaoyan dan kakaknya maka pesang gerahan di ruang dalam menjadi penuh. Sam Hwesyo dan Giyok yang cincin berada di situ, mereka telah duduk bersilah. Sebuah syair di tangan. Dan ketika semua hening dan terpaku kepada kertas di tangan Giyok yang cincin, itulah benda yang tadi terjatuh dan diberikan Sam Hwesyo. Maka semua kening berkerut akan tetapi tak satu pun dapat menjawab. Malam itu dingin menggigit tulang. Tujuh orang di ruangan ini tetap tak bergeming dan tak bergerak. Mereka adalah naga gurun Gobi dan anak istrinya serta dua pimpinan Gobi, Ji Hwesyo dan Sam Hwesyo. Di sebelah kakek ini, di kiri kanan duduk Giyok yang cincin dan Kim Chu cincin. Semua bekerja keras memeras otak. Syair di tangan Giyok yang berpindah-pindah, syair dari Bu Beng Siansu. Dan ketika akhirnya kembali ke pemiliknya dan kakek itu membisu bingung, siapapun tak dapat menolongnya maka dingin menusuk tulang dan dentang lonceng menunjukkan jam 12 malam. Tiba-tiba terdengar denting halus itu, 12 kali. Tadinya semua orang gagah ini mengira denting lonceng akan tetapi tiba-tiba terkejut. Lonceng sudah berhenti. Itu awara lain. Dan ketika mereka menengok dan masuklah apa yang ditunggu, denting yang him menyadarkan mereka maka Bu Beng Siansu, kakek itu melayang-layang memasuki ruang bak seorang siluman atau roh halus yang sedang gentayangan. Siansu semua memberi hormat, sadar akan kehadiran kakek dan denting lenyap dan sebagai gantinya terdengarlah tawa lembut itu. Murid yang tak tahu tentu bakal lintang pukang, mengira hantu. Akan tetapi karena orang-orang gagah ini mengenal dan Kim Chu Chin Jin lagi-lagi mendahului, dialah tokoh tertua di antara semua orang maka kakek ini tahu-tahu sudah berada di tengah dan bersilah dengan sikap masih melayang-layang. Bun Siong jerih dan gentar. Hehehe, maafkan aku. Sengaja ku tunggu tengah malam ini, Cui Ng Hiong. Tentunya kalian lebih dari cukup mendapat kesempatan. Kami bodoh, Giyok Yang Chin Jin tiba-tiba mengeluh, menjatuhkan diri berlutut di depan kakek dewa ini. Kesempatan memang cukup, Sis Nsu, akan tetapi kami terutama Pinto, aku, tetap bodoh juga. Berilah kami petunjuk. Hektometer, kalian tak menemukan Jufa Inti Syair itu? Tidak, Sian Su, otak kami Buntu kakek itu tertawa lembut sekali. Tawanya demikian menyejukkan bagai angin sedar di tempat yang gerah. Orang-orang ini memang merasa gerah setelah memeras otak. Bahkan Giyok Yang Chin Jin berbasah keringat. Akan tetapi ketika kakek ini menghentikan tawanya dan mengangguk-angguk, Bunsyong mencoba menerobos halimun di wajah kakek ini tiba-tiba sepasang med mencorong balik memandangnya. Bagai lampu sorot yang membuat pemuda itu kaget, terkesiap. Kau, jantung pemuda ini serasa dihentak. Bagaimana dengan kau, anak muda? Tidakkah kau mengerti isinya atau sama sekali tak mau mempelajarinya? Maaf Bunsyong mengerahkan Sinkang akan tetapi gagal, gemetaran panas dingin. Aku tak tahu dan tak mengerti jawabannya, Siansu. Aku telah mempelajarinya akan tetapi otakku begitu berbal. Dan kau kakek ini tersenyum, memandang naga gulun gobi. Apakah juga tak mampu mencari jawabannya? Kau juga berbal. Semua tertawa. Tiba-tiba suasana yang begitu serius pecah sejenak, kakek ini lucu juga. Akan tetapi pendekar itu menggeleng dan Bunsyong lega tak berpertemu sorot pandang. Ia sungguh bergidik dan gentar sekali maka naga gulun gobi ini berkata dan mengakui kelemahan diri sendiri. Sama seperti puteraku, aku pun bodoh dan tak sanggup menembusnya. Barangkali memang bebal, Siansu, kami ayah dan anak sama-sama bebal. Kakek itu tertawa lagi, geli. Semua juga geli akan tetapi ketika li hujan dituding dan berjengit kaget maka kakek ini bertanya lagi. Suaranya sungguh-sungguh dan lenyap tawanya tadi. Dan ketika sengnyonya berkeringat dingin sementara kakek itu tidak main-main lagi maka kakek ini berseru dan gemah suaranya mulai memenuhi ruangan. Ada semacam pengaruh mucijati yang tiba-tiba membuat semua orang tak tertawa lagi. Coba kau dan katakan apa yang kau ketahui. Kau tentunya telah membaca dan menyibah isi syair, hujin. Katakanlah dan jangan bilang tidak tahu. Ampun sengnyonya berlutut, menggigil. Aku-aku juga bebal, si Ansu. Aku tak tahu seperti juga suami dan anakku. Kami bingung. Hektometer, kalau begitu bacalah syair itu, biar ku dengar. Aku takut. Ah, tak ada hari mau di sini, kita semua teman. Bacalah dan biar yang lain mengikuti sengnyonya gemetaran, melirik dan mentah agar suaminya saja akan tetapi naga gurun gobi menggeleng. Pendekar ini tersenyum dan memberanikan istrinya dengan pandangan mata. Li hujan takut jangan-jangan syair itu memukul dirinya lagi, seperti dulu. Akan tetapi ketika kakek ini tertawa dan berkata bahwa syair itu berkitan dengan bengsan, orang lain makanyonya ini lega dan tanpa banyak cakap. Ia pun membaca berseru nyaring. Syair itu telah di tangannya diberikan oleh giyok yang cinjin. Bui dan gelobang bergolak mendidih riak kecipaku hantam menepi garang menerjang takku rasa pedih badai dan kilatku anggap sepi. Gempurku lebur jagad seisi tamak menghentak membakar hati. Lupa segala ku tak ingat lagi tau fan menghempas sadarkan diri. Hehehe kakek itu terkekeh, mengangguk-angguk. Benar sekali, hujin, dan sekarang siapa yang dapat menjawab setelah ku beritahu bahwa itu berhubungan dengan bengsan kunci jawaban sudah ku dekatkan. Pin Chengkira berhubungan dengan nafsu, ketamakan jihwasyo tiba-tiba berseru dan yang lain tiba-tiba mengangguk, keberanian mulai muncul. Anak muda itu tamak dan baknikan bebih yang mendidih. Pin Chengkira inilah jawabannya dan itulah yang kau maksud. Betul, Pin Chou juga mengira begitu. Baik kedua sudah kau sebutkan. Sian Su Pinton mendukung jilasuhu giyok yang menyambung dan tiba-tiba kini begitu bersemangat. Baik, dan yang lain-lain. Kakek ini tersenyum-senyum, tak membetulkan atau menolak dan tentu saja ketua Gobi dan Tosu itu tertegun. Ada kesan jawaban mereka tak benar, paling tidak bahwa tak tepat sasarannya. Maka terbelalak dan diam seketika, lucu dua orang ini maka naga Gobi menghela nepas dan berkata, sikapnya arif dan bijak. Sian Su, wajanganmu terkenal sukar dan tak mudah ditebak. Kalau hanya begitu saja jawabannya pasti tak akan sulit. Aku tak berani menjawabnya, akan tetapi sudah ku tangkap bahwa perselan ini bersumber pada watak. Haha kakek itu tiba-tiba tergelak. Kau betul, naga gurun Gobi, lanjutkanlah. Aku masih bodoh, belum menangkap yang lain. Kalau begitu kau kakek ini menunjuk Kim Chu, keadaan tiba-tiba menegang. Coba kau dan apa kelanjutannya, Chin Jin. Katakan dan apa yang kau lihat di sini. Aku seperti penghau, tak berani gegabah. Biarlah kau tuntun kami dulu, Sian Su. Pintu sebagai pendengar saja. Haha, kalau begitu kau, atau kau? Jawab dan coba lanjutkan kata-kata suamimu, Penghujin. Tentu kalian sudah mendekati dan tinggal menyembung. Bun Siong dan ibunya terkejut. Mereka ditunjuk sementara diri belumlah siap. Paling baik adalah seperti Kim Chu Chin Jin, pendengar. Maka menggigil dan berseru seperti kakek itu, Bu Beng Sian Su tergelak gembira. Akhirnya Sam Hwesho ditunjuk dan wakil ketua Gobi ini rupanya lebih siap. Jawabanku barangkali salah, akan tetapi mungkin juga benar. Kalau salah maafkan Pincheng, Sian Su. Pincheng melihat bahwa Beng San tak tahu diri. Maksud, Pincheng but kakek itu tiba-tiba terkekeh, lenyap dan denting yang himnya terdengar lagi. Kau telah menuju pokok jawaban, Lo Su Hu. Aku tak perlu di sini lagi, hehe. Semua terkejut dan meloncak bangun dan tiba-tiba kakek itu tak tampak bayangan tubuhnya lagi. Yang him berdenting-denting sampai akhirnya sayup-sayup sampai, lenyap meninggalkan keheningan dan rasa kaget yang begitu cepat. Jawaban Sam Hwesho malah membuat kakek itu pergi. Luar biasa. Akan tetapi ketika semua penasaran dan kini memandang wakil pimpinan Gobi itu, memang Hwesho inilah yang paling bijak dan waspada dibanding yang lain. Maka kakek itu menarik napas dalam dan tiba-tiba duduk kembali, tasbeh dikeluarkan dan dikebut-kebutkannya tiga kali. Omi Tohut, Pincheng malah membuat kejutan. Tahu begini tak usah cepat-cepat, Su Heng. Kakek itu malah pergi. Pincheng menjadi berat. Hektometer, katakan dan jelaskan lebih lanjut. Aku jadi penasaran, Lo Su Hu, masa untuk begitu saja kakek itu mewajangi kita. Masa begini singkat. Giyok yang cinjin menjadi penasaran dan kakek ini barangkali gemas. Yang dijadikan pokok bahasan adalah Beng San, pemuda yang dulu dicinta dan disayangnya itu. Maka tak puas dan melotot melampiaskan penasaran, memang kakek inilah yang rupanya paling berkepentingan maka Hwesho itu mengangguk-angguk dan mau mengerti. Pincheng rupanya harus menggantikan kakek itu. Maaf kalau urayan Pincheng keliru, cinjin, jika begitu tentu si An Su harus kita panggil lagi. Katakanlah, aku penasaran. Inti syair itu memang kesitu, watak tak tahu diri. Bahwa Beng San, seperti gurunya Cik An memiliki watak berburuk. Mereka didorong oleh nafsu-nafsu lain hingga berakibat fetal dan merugikan diri sendiri. Dan hanya untuk mengupas anak ini kakek itu memberikan syairnya. Hanya untuk seorang Beng San yang membuat kepalaku pening dan berdenyut-denyut? Salah, inilah pengetahuan berharga yang penting untuk kita. Beng San hanya contoh kecil, cinjin. Pemuda itu hanya satu di antara yang lain-lain. Maksudmu? Si An Su memberikan contoh yang jelas dan kebetulan di depan Mata akan tetapi sesungguhnya banyak Beng San-Beng San yang lain. Maksudku? Cukup, aku mengerti. Haha, sekarang aku mengerti. Ah, kiranya kesitu kakek itu hendak mengatakan, Lo suhu. Bahwa dunia ini penuh orang-orang tak tahu diri dan temaha, tamat. Aku sekarang terbuka, dan ini memang betul. Aduh, dunia sudah terisi orang-orang jahat alias manusia-manusia tak tahu diri dan itu memang tepat sekali. Semua orang memang tak tahu diri, haha. Salah, bukan itu. Tidak semua yang dimaksudkannya, cinjin, hanya sebagian besar. Sebagian besar? Ya, sebagian besar. Karena di antara semua manusia masih ada yang tahu diri, yang bijak. Akan tetapi yang seperti ini tidaklah banyak dan satu di antaranya adalah sahabat kita Kim Chu To Tiang. Semua terkejut, termasuk bekas ketua Kun Lun itu. Kim Chu Chin Jin mengerutkan kening akan tetap pisem Hwasyo mengangguk-angguk. Hwasyo ini malah bangkit dan menjura di depan kakek itu. Dan ketika Kim Chu Chin Jin tertegun akan tetapi menghela nafas, cepat bangkit dan membalas Hwasyo itu maka tosu ini berkaca-kaca. Kisah masa lalunya dibongkar. Sahabat kita Kim Chu To Tiang adalah satu di antara orang-orang yang tahu diri ini. Dialah contoh dan teladan kita, Giyok Yang Chin Jin. Lihatlah betapa ia melepaskan jabatan semata urusan pribadinya yang mencoreng nama partai. Inilah orang gagah yang betul-betul patut kita acungi jempol dan lihat betapa dengan ringan ia melepaskan kedudukannya di Kun Lun. Sian Chai Giyok yang meloncat dan menjura di depan rekannya itu. Aku salah bicara, Kim Chu Chin Jin. Aku lancang menyamaratakan semua orang sebagai tak tahu diri. Saya melosuhu benar, kau pengecualian di sini. Akan tetapi berapa banyak orang-orang sepertimu ini karena sebagian besar dari kita memang manusia-manusia tak tahu diri. Hahi, maafkan Pinto, Chin Jin, maafkan. Kim Chu Chin Jin membungkuk dan membalas penghormatan itu. Tiba-tiba saja ia menjadi kikuk dan tak enak dirinya dipuji-puji. Entah bagaimana tiba-tiba ia menjadi lawannya bengsan maka tertawa dan pura-pura menguap, ingin tidur maka kakek ini pun berkelebat dan tiba-tiba menghilang. Sian Chai Pinto tak mengerti apa yang kalian bicarakan ini. Aneh bahwa tiba-tiba Pinto diberi penghormatan, Chin Jin, ini semua gara-gara Sam Lo Su Hu. Ah, Pinto mengantuk dan biar tidur dulu. Bu Beng Sian Su telah pergi. Ji Lo Su Hu dan Li Cheng mengangguk-angguk. Mereka dibuat terharu dan kagum akan sikap bekas ketua Kun Lu ini dan memuji 100%. Siapa tak tahu kisah memalukan kakek itu di masa mudanya. Siapa tak tahu betapa Kim Chu Chin Jin dikejar-kejar dan akhirnya dituntut para wanita yang dulu menjadi kekasihnya. Dan karena seorang To Su, pendeta, tak mungkin menikah, apalagi yang sudah berkedudukan tinggi sebagai seorang ketua Kun Lun Pai yang amat terkenal maka kakek ini mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan kepada orang lain. Sikap tahu diri yang patut dipuji. Giyok yang Chin Jin tertawa-tawa. Tiba-tiba ia mendusin apa yang dimaksudkan kakek dewa itu. Bengsan dan bengsan-bengsan lain banyak terdapat di bumi ini, entah murid atau orang dekat. Entah keluarga atau orang luar. Dan karena kenyataan itu segera dilihatnya dan memang banyak, kakek ini terkekeh-kekeh akhirnya ia pun berkelebat. Pergi dan malam itu juga langsung meninggalkan Gobi. Pinto kenyang, teramat kenyang. Keterangan Sam Lo Suhu benar-benar bagus dan menyadarkan Pinto. Haha, kulihat sekarang orang-orang di sekitarku ini, Sam Lo Suhu, begitu juga orang-orang selatan yang menyerbu dulu itu. Mereka terbawa oleh sikap pengah dan gejolak nafsu yang tolol. Dan Pinto bisa jadi termasuk di antara mereka ini. Haha, Pinto akan belajar dan terima kasih atas semua wajangan ini, kakek dewa itu benar. Kakek ini lenyap akan tetapi suara tawanya masih meninggalkan ruangan. Giyok yang tiba-tiba tersipu merah dan kakek itu teringat diri sendiri. Siapa di dunia ini yang tak melakukan kesalahan? Akan tetapi segera memperbaiki dan meluruskan kesalahan adalah bijak, tersesatlah orang-orang seperti Beng San. Maka kakek ini geleng-geleng kepala betapa Beng San adalah contoh yang jelas dan gamblang. Betapa pemuda itu tak tahu diri dengan mempermainkan lulu, gadis pelayan. Yang derajatnya rendah, padahal sebentar lagi akan menjadi menantu naga gurun Gobi dan telah dibebaskan dari segala hukuman. Dan tertawa akan tetapi juga menangis teringat semuanya itu, betapapun ada rasa tak rela karena dialah yang menemukan dan membawa anak muda itu pertama kali. Akhirnya kakek ini terisak-isak dan menghilang di luar tembok Gobi. Bunsyong dan ayah ibunya saling pandang. Kini di ruangan itu hanya tinggal mereka bertiga karena Sam Hwasyo dan Ji Hwasyo menyusul beristirahat. Malam telah larut. Dan ketika tiba-tiba Seng ibu terisak dan menubruk ayahnya, teringatlah Li Cheng bertapa ia pun tak tahu diri dengan memusuhi dan menyianyikan suaminya ini, bahkan nyaris mengadu suaminya dengan puterannya sendiri mendadak. Wanita itu mengguguk dan Bunsyong berkelebat keluar. Ibunya terseduh dan berulang-ulang minta maaf pada ayahnya, sementara Seng ayah memeluk dan minta maaf pula atas segala sikap dan sepak terjang masa lalu. Dan ketika pendekar itu menuntun istrinya memasuki kamar, tumpahlah segala sesal dan rindu mendadak saja cinta kasih tumbuh begitu besar dan suami istri ini terbuai semalam suntuk. Mereka tak ingat apa-apa termasuk si Aoyen dan kakaknya yang belum pulang. Mereka juga bangun kesiangan ketika keesokannya Bunsyong menunggu di luar. Dan ketika Seng putera tersipu melihat orang tuanya bergan dengan tangan, begitu mesrama ke laporan ini membuat suami istri itu tertegun. Mereka tak kembali? Kau telah memeriksa kamarnya. Benar, ayah, Suheng dan Suci kembali. Mereka tak ada di kamarnya dan sedikit pun tak ada berita. Kalau begitu tunggu saja, masa tak kembali? Akan tetapi ketika sehari dan kemudian seminggu bahkan sebulan kakak beradik itu tak tampak batang hidungnya, cemaslah naga gurun gobi ini maka apa boleh buat putranya diperintahkan mencari. Sudah enam bulan kakak beradik itu menghilang. Coba keluarlah dan cari mereka. Tentu ada sesuatu yang terjadi, Bun Siong, tak mungkin begini saja. Atau jangan-jangan mereka pun seperti Beng San, tak tahu diri. H.M.H., jangan menuduh, Niochu, apa maksudmu? Maksudku adalah mereka pergi setelah mendapatkan segalanya di sini kau telah memberikan Hokte Sinkeng dan mereka mencari gara-gara. Tak mungkin pendekar ini berkata tegas. Aku kenal baik watak mereka itu, Niochu. Siaoyen dan kakaknya tak mempunyai watak seperti itu. Pasti ada apa-apa lalu membalik dan menghadapi putranya pendekar berkata, coba kasih lidiki sekali lagi dan setelah itu laporkan. Kami tunggu di sini. Bun Siong mengangguk, berkelebat lenyap. Seng ibu meneriaki agar tidak terlampau lama. Lebih baik pulang dan pergi. Lagi daripada menghilang sekalian. Dan ketika pemuda itu mengangguk dan lenyap di luar maka pencarian ini diusahakan akan tetapi dua kakak beradik itu lenyap entah kemana. Setahun kemudian lewat dengan cepat dan Bun Siong berulang-ulang melaporlah pergi datang belasan kali. Dan ketika untuk terakhir ayahnya memerintahkan dan Seng ibu mulai jengkel, Bun Siong juga wazwazem maka di belakang bukit di mana jurang maut itu menelan bengsan muncullah kepala seseorang dan di bawah sinar bulan dan bintang yang berkedip-kedip tampaklah seraut wajah mengerikan. Wajah ini muncul begitu saja bagai hantu malamlah merayap dan ngesot susah payah. Mulutnya miring dan sebelah matanya buta. Kaki pengkor dan tangan pun terlipat. Sungguh seorang cacat yang mengharukan. Atau mungkin hantu? Akan tetapi ketika mahluk ini merayap dan akhirnya melompati bibir jurang roboh dan menggeliat sambil meringis maka kata-katanya terdengar menyedihkan di dalam. Gelap itu. Kata-kata tak jelas sebagaimana biasanya orang peyut dan lumpuh bicara. Aku berhasil. Aku, aku, hehehe, masih hidup, Gobi, akan tetapi aku cacat. Awas kalian, ku balas dendam sakit hatiku nanti. Beng San akan mengguncang dunia, hehehe. Orang akan terkejut. Beng San. Benarkah ini Beng San? Bukankah ia telah lewas dan tusuk sanggul itu menancap di dadanya di jurang tak mungkin ia selamat di bawah tusukan maut itu. Tusuk sanggul itu menembus jantungnya. Akan tetapi ketika orang ini terkekeh dan terseok-seok, mulutnya bergumam dan jelas menyebut namanya sendiri maka tak mungkin orang salah dengar dan mau tak mau harus percaya. Akan tetapi bagaimana pemuda itu masih hidup? Apakah ia jatuh di tempat iunak? Ini pun tak mungkin, karena suara berdebuk itu sampai terdengar jauh ke atas. Yang benarilah memang terjadi sesuatu yang diluar dugaan orang, sesuatu yang lain di tubuh pemuda ini karena Beng San. Memiliki keistimewaan, yakni jantungnya berada di sebelah kanan bukannya kiri. Sesuatu yang ajaib memang menjadi kelainan pemuda ini dan tentu saja tak ada satupun yang menduga. Bagi mereka pemuda itu telah tewas. Tusuk sanggul siaoyan mengenai jantung. Dan karena jurang itu pun dalam dan hanya berkatian yang agung saja manusia dapat selamat, inilah yang tak terjangkau wakal pikiran manusia maka pemuda itu masih hidup. Akan tetapi Beng San telah rusak. Kaki tangannya patah-patah dan mulutnya pun perut. Sebelah mata pemuda ini tertusuk dahan dan pecah, buta dan tinggallah sebelah matanya yang lainlah pasti tewas kalau saja tak memiliki daya tahan luar biasa. Kekuatan tubuhnya mengagumkan. Dan karena jelek-jelek ia pun pewaris hokte sin kang, tenaga sakti inilah yang banyak menolong dan menyelamatkannya maka ia masih hidup meskipun terbanting di bawah jurang. Tusuk sanggul itu salah tancap karena bukan mengenai jantungnya. Akan tetapi pemuda ini menderita hebat. Justru karena daya tahannya yang luar biasa membuat ia merasakan siksaan itulah sering merintih dan menangis di dasar jurang. Makanannya lumut, juga ular-ular yang ditangkap dan masih mudah direbohkannya. Dan ketika ia mengobati luka-lukanya dengan sisa obat yang ada, untunglah masih di kantung baju maka pemuda ini bertahan akan tetapi jangan tanya penderitaan atau kesakitannya yang luar biasa. Berkali-kali pemuda ini roboh pingsan. Berkali-kali sadar dan bangun lagi. Dan ketika tetes-tetes engun adalah penawar deheganya di kalah tenggorokan kering, jatuh bengun pemuda ini mengalami siksaan di bawah jurang maka obat-obatan yang kurang dan tiadanya bantuan membuat ia cacat dan bongkok. Sebelah matanya melotot sementara mulutnya perut. Menyedihkan. Dan malam itu ia keluar jurang. Sisa ketampanan dan kegagahannya sebagai pemuda lihai lenyap. Bengsan malah seperti kakek-kakek buruk. Rambutnya panjang dan riap-riapan pula. Sesungguhnya telah enam bulan ia merayap dan mencoba keluar, berkali-kali berhenti di tengah jurang di ceruk-ceruk dalam. Tentu saja amat berat. Akan tetapi ketika malam itu ia berhasil dan terkekeh, bintang mengerdip dan bersembunyi di balik awan yang lewat maka bulan pun buru-buru berlindung di balik awan berarak seakan ngeri bahwa pemuda itu akan membuat geger lagi. Bumi bakal menjadi hangus. Ini benar. Bengsan masih memiliki ilmu-ilmu yang tinggi lah mungkin tak dapat menghadapi lawan-lawannya yang lihayakan tetapi ia dapat menurunkan kepandainya itu kepada orang lain. Pemuda ini masih tetap berbahaya. Maka ketika malam itu ia merangkak dan terseok meninggalkan jurang, betapapun ia pernah tinggal di Gobi dan taulik kaliku jalan maka pemuda ini menerobos kegelapan malam untuk menyelamatkan diri. Gobi sudah lengah sejak si buta dan muridnya ini disangka tewas. Penjagaan tidaklah begitu ketat. Maka terseok dan merayap bagai ular melata, sesekali menggeliat dan meloncat-loncat maka pemuda yang berbahaya ini menjauhkan dirilah membawa dendam setinggi gunung. Ia benci orang-orang Gobi dan penghuninya. Dan ketika malam itu awam pun menjadi gelap, mendung berkumpul dan akhirnya turunlah hujan deras maka di bawah siraman air angkasa pemuda ini meninggalkan Gobi. Setahun yang lewat hujan pun menjadi awal pertanda buruk. Kini tanda itu pun datang lagi, murid si buta lolos. Dan ketika petir dan guntur tak dihiraukan pemuda ini, murid yang berjaga malah lenggut-lenggut dan tidur ayam maka bengsan lolos dan pemuda ini berhasil menyelamatkan diri. Awal bencana memayungi manusia lagi. Gobi pasti akan dibuat geger. Dan ketika pemuda itu lenyap dan akhirnya menyeberangi gurun, halilintar dan kilat menyambar-nyambar maka makhluk angkasa ini seakan melecut dan menendang-nendang bengsan, tak sedih atau tak ingin melihat pemuda itu dan bengsan memang tak akan digobilah harus menjauh, jauh. Dan ketika pemuda itu benar-benar lenyap memasuki hutan, entah apa yang terjadi maka sebuah misteri bakal mengusik ketenangan tokoh-tokoh Gobi dan satu di antaranya tentu saja Bun Siong. Tamat. Lereng Lawu 26 Februari 1993. Lereng Lawu 993. Lereng Lawu 993.